Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini saya akan mencoba mereview dan menunboxing artikel violeta Nah sebelum kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya Kita lihat dulu untuk detail-detail artikel violeta Nah ini untuk detail artikel violeta Kita lanjut ke artikelnya Nah kita mulai dari tag yang dulu ya Nah ini untuk penampakan tag artikel violeta Di atas ada scan berkut matanol, di bawahnya ada tulisan matanol, di bawahnya ada 6 artikel Ada size sama ada harganya Bentar ya, sedikit ngeblur Nah kalau misalkan dibalikin ada lambang matanol, cuma nih bahannya, kertas Tapi di dalamnya ada lagi ya Ada stiker, nah di dalamnya ya, stiker lambang matanol ya Oke lanjut ke artnya Nah sebelum kita bahas tentang artnya Nah kita mulai dulu dari bagian pundaknya dulu ya Nah ini untuk penampakan bagian pundaknya Jadi ini di atasnya ada website matanolnya, di bawahnya ada pig matanol, backgroundnya warna putih Kalau misalkan dibaliknya ini ada size Sambal adalah tutorial mencuci yang baik dan yang baik Dan benar Yang benar dan betul gitu ya Oke, sorry Oke, yang terakhir ada Scan berkut, ini suka talis twist Oke, lanjut ke detail-detailnya gitu ya Nah kalau misalkan kita mulai dulu dari hoodie-nya Ini penampakan dari hoodie-nya, polosannya Bentar ya, agak ngeblur Nah penampakan dari hoodie-nya Polos ya, gak ada apa-apa Di sini juga gak ada artiga atau apa Polosan aja Oke, lanjut ke bagian talinya Nah ini untuk talinya Penampakannya Gak terlalu bulat juga Atau gak terlalu gepen juga Ada kotak gitu lah Nah ini plastiknya Di ujungnya Polosan, gak ada tulisan maternalnya Untuk di sebelah kirinya juga sama ya Polosan juga ya Gak ada apa-apa aja Oke, kita lanjut ke Ini ya, ke bagian zipper-nya Nah untuk bagian zipper-nya Atau misalkan bagian slatting-nya Ini pakai warna slatting-nya Untuk slatting-nya Nah ini di bagian kepala slatting-nya Ada lambang maternal-nya Di belak-balik juga sama ya Ada warnanya silver-nya Semuanya silver Oke, kita lanjut ke bagian tangannya Untuk bagian tangan sih Gak ada apa-apa lagi ya Di bagian lengannya Pakai bahan drip ya Untuk bagian lengan sebelah kanannya Untuk sebelah kirinya Kita lihat Apakah ada yang aneh? Gak ada juga ya Sama ini juga pakai rig Untuk bagian lengannya Nah ini Kiri hasilnya Open page Di sebelah kiri ya Tangan kiri Di setiap jacket Selalu ada Oke, kita lanjut Di bagian sakunya ya Di bagian bawah Soalnya di bagian atasnya Gak ada apa-apa ya Di bagian kiri Atau di bagian kanannya Nah Ini di bagian bawah ini Ada detail ini ya Lambang maternal Jadi ditaruhnya Di bagian saku ya Gak ada kiri atau tidak kanan Tapi bisa aku Sebelah kiri Ini di ember dori ya Untuk bahannya sendiri Warnanya Uhu Nah ini untuk penampakan Ini nyata Puketnya gitu ya Sebelah kiri kanannya Ada Nah Untuk penampakannya gitu ya Oke Kita lanjut ke bagian Sebelah kanannya ini Ada Tag matenangnya Bentar ya Kalau sih Nah Baru kebalik ada ya Oke Ke bagian bawahnya juga ini Pake bahan tipnya Full repeat Untuk bahannya Sekalian ini Pake bahan tip Ada yang pake bahan fish Ya Belakangnya juga sama Oke Kita lanjut ke bagian Apa ya Mungkin biasanya sih disini ada ya Nah Bagian ini juga ada ya Ada kertas Kayak gitu lanjut Yang sama ya Ada yang tutorial Buat mencuci dan menyentuh kaya Yang betul ya Oke Lanjut ke bagian Belakang Nah Untuk bagian belakangnya Kosongnya Nggak ada apa-apa sih Ya Polosan banget Jadi nggak ada yang bisa diubahs lagi Jadi cukup sekian aja ya Untuk detail Artikel Violetal Nah Kita dulu lihat ya Untuk detail Artikel Violetal Nah Nah Kita lanjutnya ke pembahasan selanjutnya Jadi hari ini saya memakai Size M ya Lebih tinggi badan 170 Dan badannya 85 Kurang lebih kayak gini ya Untuk penampakannya sendiri gitu Pake size M Hmm Gimana rasanya sih Masih cukup apa ya Cukup enak sih Cukup nyaman Pake size M gitu ya Kelakannya mengepas banget ya Penampakan Kalau misalkan belum bisa tinggin ya Nih untuk penampakan bagian depannya Bagian sampingnya Nah ini untuk bagian Belakangnya Nah sekarang kita coba ini ya Kita coba disletingin ya Apakah masih muat Apakah masih oke gitu ya Nah Ternyata masih oke Cuman emang ngepas banget sih Jadi kalau misalkan kalian Ya kalau kalian suka sampai ngepas banget Mungkin bisa layak pake size M Atau nanti juga bakal ngikutin fit badan kalian gitu Kalau misalkan Tinggi badan semuat badannya hampir mirip ke saya gitu Masih oke lah Untuk size M Kalau misalkan kalian suka yang ngepas banget ya Tapi kalau misalkan saya pribadi sih Saya pasti ngambil Size L Maka size M Kalau saya pribadi Ini penampakannya Untuk size M Pas sesudah disletingin Yang untuk bagian Penampakan depannya Nah sekarang ini kita lihat penampakan sampingnya Nah ini Penampakan belakangnya Nah ini kita lanjut ke Pembahasan artikel Pio Lethal Jadi untuk artikel Pio Lethal sendiri ya Hmmmm Ini emang simple banget ya Oh ya Sebenernya kita bahkan tentang bahannya Soalnya saya suka apa ya Suka lupa ya Ngebahas soal bahannya Jadi untuk bahan Pio Lethal sendiri Ini pakai bahan Yang 280 Untuk geramasinya sendiri Bahannya pakai bahan flis Jadi bahan flis Yang geramasinya 280 Nah untuk teksturnya emang Emang apa ya Kasarnya untuk teksturnya Tapi untuk bahannya sendiri emang apa ya Emang apa ya Tebal sih dibanding yang 280 Yang disu sebelumnya Cuma teksturnya aja sih Yang agak kasar sih Kalau kata saya Jadi ya Emang gimana ya Hmmmm Sesuanya kan Sesuanya banyak yang Lalu juga ya Masalah bahannya Jadi banyak dari kalian yang Pengen punya bahannya Isu-isu yang sebelumnya gitu Kayak supergore Yang sebelum-sebutnya gitu kan Yang lama-lama gitu ya Itu kan yang bahannya enak ya Dari segi bahan PS Atau misalkan Udi juga Teksturnya lembut gitu Dan bahannya juga tebal gitu Ya tapi BKG ya Mungkin emang Ini emang sekarang ya Kayak gini untuk bahannya gitu Jadi ya Bahannya nggak mau ya Suka nggak suka ya Kalian harus terima gitu Ya kalau misalkan nggak suka Yaudah nggak usah dibeli gitu Gitu aja sih Simple gitu ya Soalnya apa ya Hmmmm Untung aja lah Mudah-mudahan sih matanya Ngedengerin ya Ngedengerin apa ya Mungkin kelukusan dari kalian Yang pengen BKG Bahan yang lama gitu Ya berdoa saja gitu ya Ya untuk sekarang ya Nikmatin dulu aja gitu ya Oke Kita lanjut ya Kita bahas untuk detail di tangan Jadi untuk Artikel Pio Leta ini emang simple banget ya Jadi Ya Apa ya Kita bahasin dulu ya Kita bahas dari hoodie-nya juga Untuk bagian hoodie-nya Polos ya Nggak ada apa-apa lagi Nggak ada tega atau apa ya Untuk bagian hoodie-nya sendiri Nah untuk bagian Tangannya paling ya Nah sebelah kiri ini ada ini Ada Member Dury maternal ya Di sebelah kirinya Kiri as banget maternal gitu ya Nah di dada kiri nggak ada apa-apa Di dada kanan juga nggak ada apa-apa Di dada kanan juga nggak ada apa-apa Nah paling di bawah Jadi disini Sekarang di bawah ya Di sebelah kiri Di saku sebelah kiri Jadi ada Ada Dekar maternal Ini di ember durya Warnanya ungu Warnanya sendiri Oke Tapi silper Jadi kelihatannya Kalau dari jauh Ada slaty-nya Atau ada jit-nya Untuk bagian dalamnya ini Hmm Splish Enak Nyaman sih Untuk bagian dalamnya Lembut gitu ya Nah penampakan bagian dalamnya sih Nggak ada yang aneh-aneh ya Kita lihat ke bagian belakangnya Nah ini penampakan bagian belakangnya ya Polos juga sih Ya nggak ada apa-apa lagi Jadi emang ngapain Emang simple banget ya Untuk vertikal piala Jadi kalau kalian suka banget Sama yang simple-simple gitu ya Ya mungkin bisa lah ya Jadi salah satu koleksi kalian Kalau misalkan saya pribadi Hmm Nyaranin sih Ya harus punya lah Yang simple-simple gitu ya Untuk vertikal piala Lethal gitu ya Di isu katalis twist gitu Soalnya kan jarang banget Mertana ngeluarinnya Simple-simple Untuk kesimpulan Kesimpulannya Nah sekarang kita lanjut ke closingnya Jadi buat kalian ya Makasih banyak Yang udah support kita Dengan cara subscribe Like, Comment, dan share video-video kita Ke teman-teman kalian Makasih banyak Dan makasih juga Buat kalian yang udah Mau support kita Dengan cara Membeli produk Maternal di marketplace Kita Itu juga udah menyiksa Itu bentuk dukungan kalian Buat kita Biar kita yang tetap semangat Laganya Tetap semangat juga Jualannya Nah untuk Terakhir ya Buat kalian yang Masih belum support Ditunggu banget Supportnya Terus samanya Mungkin Yang Semangat Mungkin Paling Saya tekan lagi Yang buat Caudin Yang buat Caudin Mohon Mohon Maaf ya Mohon kerjasamanya gitu ya Jadi kalau misalkan kalian bener-bener Yang kebelinya Ya tolonglah gitu ya Diusahain ya Kalau misalkan ada kurirnya Ya dibayar gitu ya Jangan ditolak gitu Kena usahanya ya Jangan kepakailah Inilah Itulah gitu Jadi ya Kasihannya Kasihannya kekurirnya Iya Ketanya juga sebagai reseller ya gitu kan Jadi barangnya dikita gitu Jadi Udah Mau kerjasamanya Jadi jangan sampai Fitur Caud di Tepatnya Sampai di Nonaktifin Jangan sampai Gitu Cuma gak gara segelintir oklum gitu ya Tapi gak gara segelintir oklum juga ya Impactnya ya Kerasa banget ke kitanya gitu Ya kayak gitu aja sih Untuk video kali ini Cukup sekian Dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh